Ecing gondok adalah tumbuhan yang hidup di air tawar, yang biasa dikenal dengan istilah gulma. Ecing gondok dapat tumbuh karena menyerap nutrien pada perairan air tawar. Tanaman gulma ini dapat menyebabkan aerasi karena menghalangi sinar matahari yang akan masuk ke perairan. Meski begitu, ecing gondok memiliki banyak manfaat. Dilansir dari VOA Indonesia, produk fashion yang menggunakan bahan berkelanjutan dan ramah lingkungan kini banyak tersedia di pasaran. Salah satunya produk tas karya diaspora Indonesia, Emily Conroy di Los Angeles. Produk-produk Everin fokus pada beragam jenis tas yang terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan dan sustainable, yang ramah lingkungan seperti rotan, ecing gondok, dan rumput AT dari Indonesia. Produk-produknya dihargai sekitar 100 hingga 200 dolar. Selain berpotensi untuk mengurangi laju penyebaran spesies infansif ini, penggunaan ecing gondok juga dapat mengurangi pencemaran limbah lingkungan.